Jadi, kenapa ya kita selalu beda puasa dan hari raya? Coba abang kakak renungkan Apa masalah utama yang menyebabkan perbedaan penentuan kalender hijriah? Apa karena kurang koordinasi dan komunikasi? Ini bukan masalah utama bang Karena beda penafsiran Quran dan Hadis? Masih salah kakak Karena pengaruh latar sejarah kah? Atau beda budaya? Bukan Ah, karena alat teknologinya yang beda ya Salah Oh, pasti karena pengaruh kepentingan politik ya Hampir benar Jadi, masalah utama umat muslim saat ini adalah Tidak adanya otoritas Islam global yang bersatu Otoritas ini harusnya yang kita jadikan patokan menentukan Kapan bulan Ramadan dimulai Karena tidak ada persatuan global ini Masing-masing negara Islam punya kriterianya sendiri Ada yang duluan, ada yang belakangan Bahkan, bermas aliran tarekat pun punya standar sendiri-sendiri Tergantung budayanya, tafsirnya, teknologinya, cara hitungnya, dan kepentingan politiknya Pokoknya, selama muslim di dunia ini tuh Tidak ada otoritas Islam global yang bersatu Untuk memimpin dan mengkoordinasi Maka sulit untuk menyelesaikan masalah beda puasa dan hari raya Yang terjadi setiap tahun